Intro Mengantar jenazah bagian daripada hak seorang muslim Jadi kalau antum ada waktu lowong, lagi sholat di masjid, mampir, ada jenazah di sholati, sholat sebentar Kata Nabi SAW, siapa yang sholati jenazah dia dapat satu kirat Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat satu kirat lagi Dan para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, apa itu? Atau berapa itu satu kirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud Jadi lowongkan waktu untuk itu Sekaligus saya ingatkan juga bagi yang sedang umur ataupun haji Di Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjid Haram, Mekah Itu hampir setiap sholat lima waktu ada jenazah di sholati Maka ikut sholat, ini pahalanya besar Sholat jenazah empat kali takbir, tanpa ruku, tanpa sujud Takbir pertama, Allah Akbar, baca Al-Fatihah saja Tanpa iftithah, tanpa surah Takbir yang kedua, tunggu imam takbir Kemudian takbir kedua, membaca salawat Nabi SAW Tepatnya salawat Ibrahim, yang dibaca di tahiyyat Dan yang ketiga adalah, doakan si mayyid Ada doanya tentunya, Allah makhfirullahu warahamhu wa'afihi wa'afu'anhu Kalau antum tidak hafal, antum bisa mengulangi-ulangi Allah makhfirullahu warahamhu Ya Allah ampuni dia, rahmati dia Ulangi saja terus sampai imam pindah ke takbir yang keempat Tapi yang keempat, bisa antum doakan diri sendiri Atau antum langsung salam Sisi kanan, ini juga boleh Ada dua pendapat, satu kali salam saja Ke kanan, atau satu kanan dan kiri Tapi imam Muhammad, rahim Allah Dan kami berpegang juga pada pendapat itu Karena dalilnya sangat kuat adalah, satu kali saja Sisi kanan, sebagaimana sering dikerjakan Di dua masjid yang mulia Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah Terima kasih telah menonton!